Salah satu warga yang ikut menjemput paksa jenasa pasien corona di rumah sakit terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu diketahui setelah tim Satgas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar swab masal. Warga yang positif COVID-19 setelah menjemput paksa jenasa pasien corona adalah warga desa Kalibuntu Kejamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dari hasil swab Polymers Chain Reaction atau PCR yang keluar Senin pagi, warga berjenis kelamin laki-laki itu positif terpapar virus corona. Si pasien merupakan tetangga dekat Rodiah, pasien COVID-19 yang meninggal pekan lalu. Si pasien merupakan satu-satunya warga yang terkonfirmasi positif dari 17 orang yang menjalani tes usap. Sisanya dinyatakan negatif COVID-19. Meski positif, namun si pasien sudah melewati gejala dan tinggal menunggu swab lanjutan. Ia kini isolasi mandiri di rumah sehat milik pemerintah daerah setempat. Saat ini proses tracing masih dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo. Karena beberapa warga yang ikut menjemput paksa jenasa pasien corona kabur saat swab masal digelar. Dari 19 orang yang sudah didata, ada 17 orang yang datang pada saat pelaksanaan PCR. Nah, dari 17 tersebut ada 1 orang yang terkonfirmasi, tetapi dia sudah merasa penemuan ya. Jadi, gejalan itu sudah lewat dari masa isolasinya dia. Sehingga sudah dilakukan edukasi, terus untuk penerapan progres, terus kita juga melakukan tracing terhadap kontak-kontaknya. Kemudian kita edukasi, jika dalam 14 hari pemantauan ini ada gejala, maka dipantau oleh pusat masker raksan dan dilakukan untuk tes selanjutnya. Jika memang ada gejala, kalau tidak ya mereka tetap melakukan progres seperti itu. Sebelumnya warga desa Kalibuntu mengambil paksa jenasa rodiah. Pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Waluyo Jati Kraksan pada 17 Januari lalu. Warga menolak jasad rodiah ditangani secara protokol COVID-19.